Femmes, kalian pasti udah kenal dong dengan tote bag? Itu tuh tas jinjing sederhana yang berasal dari kapas atau kain belacu. Biasanya sih berwarna putih polos. Tapi berkat tangan kreatif, tas tote bag tampilannya semakin cantik. Mantul kan? Kalian bisa belajar bersama penglajinnya, baktari Femmes. Ia bisa menyiapkan motif yang dibuat. Langsung aja kita buat sketsa pada tas tote aja Femmes. Sketsa ini penting banget loh sebagai guidance atau gambaran awal biar sesuai dengan keinginan. Ada yang bilang kalau sketsa ini juga bisa disebut sebagai kerangka setiap lukisan. Katanya sih tote bag ini sudah ada sejak abad ke-17. Awalnya bukan berfungsi sebagai tas, tapi hanya sebagai wadah penyimpanan barang-barang saja. Pada tahun 1900, tote bag baru deh beralih fungsi menjadi tas yang banyak digunakan di Amerika. Nggak heran kalau tas ini dijuluki sebagai tas klasik dari negeri Paman Sam. Kalian bebas loh berkreasi dengan melukis pihak tas-tas. Mulai dari kartun, tokoh anime, bahkan tokoh nasional seperti almarhum mantan Presiden B.J. Habibie dan Ibu Ainun Habibie. Kalau sketsanya sudah jadi, waktunya kita lukis. Bahan tote bag dari belacu memang terlihat lebih enak sebagai lukisan dibandingkan bahan kain kanvas. Permukaan bahan yang tidak bertekstur membuat cat lebih mudah menyerap. Pemilihan cat juga penting Femmes. Karena ingin membuat kesan timbul atau voice, kita gunakan cat akrilik sebagai mediannya. Jenis cat ini biasanya digunakan pada media yang mirip kaca. Kalau diaplikasikan pada tote bag, jadi bisa menghasilkan efek timbul tuh. Selain itu, cat ini dibilang gampang kering Femmes. Cat akrilik juga terkenal dengan sebutan cat atau toxic alias beracun. Kalian bebas berkreasi kok, teknik ini disebut dengan sklambing atau teknik melukis tidak mengikuti pola desain. Seolah-olah teknik lukis ini melayang sampai mendapatkan pola yang abstrak dan colorful. Para artisnya bisa menyesuaikan ketebalan dan juga transparansi dari warna yang diinginkan. Sampai akhirnya terciptalah gradasi tiap warna. Keren ya? Taraaa, jadi nih tas lukis Pak Habibie dan Ibu Ainun. Gimana, gimana? Kalian mau kasih nilai berapa nih? Kalau aku sih mau langsung bawa pulang ke rumah aja deh. Hihihi Kalian gak perlu takut untuk mencuci tote bagnya Femmes. Jenis cat ini gak bakal luntur kok. Cukup direndam pada deterjen dan sikat pada bagian yang terkenan udah saja. Oh iya, tote bag sering banget dikaitkan dengan isu lingkungan akhir-akhir ini. Desain yang cantik dan menarik kayak gini bisa banget sebagai wadah pengganti kantong plastik saat berbelanja. Kalian harus punya nih. Hihihi Hihihi